Pak, ini sudah bebas dari November ya? November, ikat lah. Ini seperti apa sih mungkin cerita akhirnya? Ya, setelah menjalani 49, ya saya dapat pembebatan bersyarat. Dan tanggal 15 November kemarin, Bursi Tuhan udah bisa menghirup diri segar. Dan mulai menenangkan diri dulu. Terus-terus, habis itu yaudah. Akhirnya terlibat di bakat bernyanyi ini. Karena memang ngekodik ke teman-teman dekat ya. Terus dia minta untuk jadi host, ya jadi yaudah. Memang saya kan, memang itu bidang saya. Ya, so far sih baru ini yang saya kerjakan. Yang lagi saya kerjakan, selain online shop lah. Melihat mungkin apa ya, perbedaan dikasih. Kemarin film dan sekarang dia cek lagi untuk bergabung di entertain. Gak takut nyanyi ya? Gak takut nyanyi, so far gimana? Ada kagok, kaget, takut nyanyi. Ah iya, itu kayak baru pulang dari luar negeri. Terus tiba-tiba balik ke Jakarta, jadi yang melihat pembangunannya udah dimana-mana. Terus udah lihat juga zaman sekarang udah kayak, apa ya, promosi dan banyak sekali ya. Apa namanya portal-portal atau platform-platform kayak social media yang baru. Ya, saya menyesuaikan aja, agak kaget sih, tapi ya karena ini proyek bersama dengan teman-teman. Ada si Jakrius, ada si Posar, ada Novita Dewi, ada Alex. Kita memang teman-teman ikut, jadi ya kayak gak kerja aja gitu. Kayaknya emang bener-bener, yuk kita bawa dulu sama-sama. Saya jatuh jadi MC, jadi host. Ya udah, saya jalanin. Sempat merasa kayak, gak nyangka gitu gak sih, kamu kan baru-baru bebas nih. Terus diajak kerja sama di sini gitu. Maksudnya masih bisa dikasih kesempatan, kepercayaan. Iya, jadi pada saat diajak itu ya memang saya ngerasa, oh ya, sebenarnya gue beruntung banget gak sampai berapa lama keluar langsung bisa terlibat gitu. Jadi memang sayang sekarang lagi kerjanya di Clementine, di streaming online, jualan bajunya sejatius, apa pakaian dalamnya sejatius, dan juga diajakin ke jadi host Batak bernyanyi. Gak nyangka sih sebenarnya, tapi ya karena memang diajakinnya sama teman-teman deket, jadi kayak bukan merasa kerja aja, jadi penyesuaiannya enak gitu, gak kaget. Kondisi kesehatan gimana, Pak Jumitan kan sempat kemarin juga, sedikit dikurangkan badannya, sempat seperti apa kesehatan? Wah lucu nih pada saat saya di dalam, kena penyakit rabi, kena apa, terus pas lagi berapa tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu, kalau gak salah saya denger gosip dari teman-teman saya, katanya saya meninggal. Terus kemarin ada postingan dari sinetron saya ABG, terus ada yang komen gitu, oh ini salah satu sinetronnya Almarhum Jupiter ya? Gue langsung gue jawab, enggak gue masih hidup. Jadi ya itulah ya, sekarang saya udah sehat, mungkin cuman gak seaktif dulu, karena udah kebiasaan di dalam itu dikurung 4 tahun 9 bulan, pas keluar itu, ya itu dia, kerja dikit-dikit capek gitu, jadi harus mungkin olahraganya dibanyakin lagi, tapi ya so far sih saya sehat. Ini Pak Jumitan juga sudah nyukir ya, balik lagi. Ini udah 80 lagi. Cuman gak bang, di, apa, digosipin udah meninggal gitu? Iya, 2 tahun yang lalu itu, sampai teman-teman gue nanya gitu, eh, 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 nanya ke si Cakeus lah, udah nanti gosip katanya lo, maksudnya katanya lo meninggal, oh jelas-jelas gue tiap hari ngobrol sama dia, maksudnya kasih kabar sama dia, jadi memang mungkin ada aja kali ya, mungkin karena udah lama gak kelihatan, terus pikirnya gue nih alam kenapa-kenapa, tapi kan ternyataannya enggak, saya masih hidup. Iya. Ha ha ha. Resta.